AXIO PONGO 725 Laptop gaming 10 jutaan yang paling worth it Tapi kan produk lokal gampang rusak Yo guys, Serah Gadget bersama Rahrisna disini Dan kali ini kita akan ngebahas langsung salah satu laptop lokal yang paling ngetrend belakangan ini Yaitu AXIO PONGO 725 Tapi ini nggak akan ngebahas review atau ngetes ini itu ya Melainkan kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan atau lebih tepatnya keresahan Dari teman-teman ketika ingin atau berniat untuk membeli laptop lokal Dan kita nggak hanya bahas satu, melainkan langsung tiga keresahan utama Mulai dari build quality, service center, sampai worth it enggaknya buat beli produk lokal Biar jawabannya lebih valid, kita langsung aja datengin service center dan juga pabrik dari AXIO Indonesia Kebetulan kita kemarin diundang ke acara AXIO Creator Club Jadi bisa sekalian lah ngelihat dapurnya AXIO Siapa tau kan sekalian bisa looting laptop? Oke, mari kita bahas dari keresahan yang pertama Brand lokal build quality-nya abal-abal, cepat rusak karena cuma modal rebranding barang dari China Well, kalau kita berkaca dari masa lalu, keresahan ini tergolong cukup valid ya Karena gue sendiri pernah ada pengalaman beli brand lokal, ya bukan AXIO Pas baru nyampe, dipake beberapa hari, beberapa minggu, udah rusak aja gitu Tapi apakah si Pongo 725 ini juga begitu? Pas gue coba pegang-pegang, raba-raba, dan pake laptopnya seminggu buat nyedit, kerja dari kafe ataupun ngantor So far sih, build quality-nya bagus-bagus aja Bahkan pas gue bandingin sama brand lain seperti Dell atau MacBook, ya masih 11-12 Bisa bersaing lah dengan brand luar tersebut Yang menariknya adalah laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan Jadi, engselnya juga bukan kaleng-kaleng ini Kualitas yang bagus ini mungkin bisa dicapai karena produk AXIO Pongo ini dirakit di dalam pabriknya sendiri Yang mana lokasinya juga terletak di Indonesia Biar lebih abdol, kita langsung aja gerebek pabriknya AXIO Karena gue juga penasaran ya, ini build quality yang sebagus ini Ini emang beneran bisa dirakit di Indo di pabriknya dia Nah, langsung aja kita teleport ya Yo guys, rakeja bersama Rafisna disini Dan sekarang kita lagi di AXIO Factory Jadi, kita akan coba kulik nih dan menjawab pertanyaan teman-teman Emang brand lokal itu bisa kita percaya dari segi kualitas atau nggak? Nah, mending kita lihat aja bagaimana proses perakitan Dari masih berupa barang kepisah komponen Jadi, laptop yang teman-teman bisa beli di pasaran Let's go! Oke, kita mulai dari line 2.1 Jadi, tadi udah nanya-nanya sama orang disini Sebenernya disini ada line terpisah Setiap line ini punya fungsinya masing-masing Dan ini line 2.1 itu adalah Bisa dibilang salah satu line awal untuk perakitannya Jadi, kita bisa cek aja langsung bagaimana sih proses yang dilakukan Terutama buat quality control Let's go! Jadi, disini bisa dilihat di sebelah kiri Ini adalah proses awal pengetesan Jadi, sebenernya di ruangan ini Kita udah bisa dibilang laptopnya udah di-assemble atau udah dirakit Sehingga fungsi utama dari lantai 2 ini Line 2.1 itu adalah melakukan pengetesan dari segi function Disini contohnya ada pengetesan wifi Di sebelah kiri saya mungkin nanti bisa di-shot Terus, nanti juga ada pengetesan lainnya Kita langsung aja cek satu-satu ya Well, dari hasil penggerbakan ke pabriknya Gue bisa bilang kalau Axio ini nggak main-main ya Semua proses produksinya udah berstandar internasional Mulai dari pengadaan komponen, perakitan, pengujian software, sampai uji ketahanan fisik Nggak heran kalau produk lokal satu ini bisa bersaing dengan brand luar dari segi build quality Oke, kita udah kembali ke studio Ya, atau Lebih tepatnya kosan ya Ya, enggak apa aja studio deh Oke Nah, gimana? Udah yakin belum buat beli si Axio Pungo 725 ini? Hah? Service center? Oh iya Kita langsung aja bahas keresahan yang kedua Service center nggak bisa diandelin Berasa nggak ada garansinya kalau beli produk lokal Ya, soal ini angka bisa berbicara ya Karena kalau kita cek sendiri Axio bisa ngasih garansi 3 tahun buat si laptop Pungo 725 ini Ya, 3 tahun Bukan 2 tahun, apalagi setahun Ini garansinya 3 tahun dikasih sama Axio Well, tapi bener sih Percuma kalau durasi garansinya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Tapi pas kita klaim garansi, pelayanannya ampas Maka dari itu kita akan gerbek juga service center pusatnya Axio Bagaimana pelayanannya? Apakah beneran bagus atau cuma gimmick aja? Yuk, langsung kita tanya dan kita gerbong Yuk Oke, kita udah telepon langsung ke service center-nya Jadi buat teman-teman yang masih penasaran Atau lebih tepatnya masih ragu ya Kayak emang service center Axio itu ada nggak sih? Bukannya cuma gimmick doang? Kita tanya aja langsung sama di Axio Keper Sama Mbak-Mbak di Kirsa Ini dengan siapa, Kak? Dengan Fitri Nah, dengan Kak Fitri Jadi disini kita coba tanya dulu ya teman-teman Jadi buat Mbak Fitri ya Disini ngelirin dulu nama aku Krishna dari Rah Gadget Jadi kita sebenarnya sering banget Keluhan ya lebih tepatnya Atau lebih tepat bahasa sekarang tuh kayak trasisu mungkin ya Bahasa orang gengsi ya Jadi trasisu pun terjadi di brand ya teman-teman Apalagi buat brand lokal kita Jadi pertanyaan yang sering banget muncul di komentar Itu adalah Emang apa aja sih coverage garansinya gitu Jangan-jangan katanya satu tahun Tapi kalau udah rusak Bener-bener nggak dilayani secara garansi segala macem Jadi itu pertanyaan pertama mungkin buat Kak Fitri ya tadi Kalau di Axio sendiri Kak Coverage yang bisa didapatkan oleh konsumen itu apa aja ya? Bisa diklaim kalau baterainya rusak Keyboard rusak Speaker rusak Kamera rusak LCD Asalkan bukan human error Kalau untuk coverage-nya sendiri tuh berapa lama ya Kak? Setahun, dua tahun? Satu tahun Tapi tergantung tipe juga sih Kalau kamu kan setengah udah tiga tahun ya Oh udah tiga Sesahnya satu tahun Oke berarti selama bukan human error Itu bisa ditanggung? Iya Nah yang dikeluhkan yang kedua nih Kak Biasanya kan oke lah Kita di coverage nih Misalkan keyboard rusak gitu Tapi biasanya kan saya presenter itu lama ya Dua minggu tuh udah cepat Untung-untung ya satu bulan baru kelar Itu kalau buat saya nih creator Sebulan nggak upload video jadinya Nah kira-kira kalau di sini Klaimnya rata-rata bisa berapa hari ya Kak? Sekarang kita bisa Sunday Untuk estimasi pekerjaan Satu sampai tiga jam Itu juga untuk Tipe tertentu sih Kayak Maybook 14 Pono Hype gitu Tapi kalau untuk IEO Itu kita belum bisa Sunday Well terdengar menarik ya Terutama yang bagian service bisa tunggu Satu sampai tiga jam udah bisa diambil lagi Ini bisa jadi selling point yang sangat menarik Kalau beneran bisa sesuai dengan apa yang diklaim oleh Axio Cuman ya gue pribadi cukup percaya lah Mengingat komitmen Axio Dari ngerancang SKU alias packnya Ngerakit di pabrik sendiri Sampai brandingnya Semuanya all in banget Jadi sayang aja gitu Kalau bagian service center yang juga sangat penting ini Sampai nggak di all in So gue pribadi sih Percaya dengan kualitas dari service centernya Axio Produk lokal nggak keren Brand luar lebih bagus Gengsinya lebih dapet bro Keresahan ini juga cukup valid Apalagi buat gue yang notabenya adalah Anak genzi Yang pengen terlihat keren dari segala sisi Cuman Tak kenal maka tak sayang Kalau udah sayang malah ditinggal Eh salah salah Maksudnya kita coba kenalan lebih lanjut dengan Axio Apakah brand ini beneran kurang keren Atau ternyata ada sisi kerennya Well sedikit cerita ya Di hari kedua Axio Creator Club Gue dibikin takjub sama Axio Ketakjuban ini bikin gue jadi dapet feeling kerennya Ketika pakai brand lokal satu ini Alasannya adalah Axio Class Program Gampangnya ini adalah bentuk komitmen dari Axio Untuk generasi muda Indonesia Melalui program pelatihan dan pendidikannya Melalui Axio Class Program Axio bekerjasama dengan lebih dari 700 SMK se-Indonesia Siswa akan dilatih bukan hanya lewat teori maupun praktek Tetapi juga melalui simulasi dan PKL langsung di pabriknya Axio Bahkan Axio juga memindahkan pabriknya ke beberapa SMK Salah satunya adalah SMK Pertiwi Kuningan Nah biar gak gue katanya-katanya doang Mending kita langsung tanya aja Bagaimana pengalaman dari siswa Yang mengikuti Axio Class Program ini Yuk kita telepor lagi Yo guys Rageja bersama Mas Elga disini Kita sekarang sedang berada di salah satu Axio Class Program Di SMK Pertiwi Kuningan ya Nah disini kita akan coba tanya dulu nih Kan teman-teman tadi udah kita kasih tau ya Bahwa oke secara factory Manufaktur disini udah bagus Udah ada pabriknya juga di Indonesia Jadi udah cukup terjamin dari segi kualitasnya Kalah lah sama brand-brand besar Sekarang ada benefit tambahan Mungkin buat teman-teman biar pada tau Bahwa Axio itu bukan hanya sekedar jualan Tapi kita juga ingin membentuk environment Setidaknya itu yang di-share gitu Daripada cuma katanya-katanya Mending kita langsung tanya aja Salah satu siswa disini Nah kalau di Axio sendiri itu Ada program apa aja ya Kalau dari SMK Untuk kelas Axio itu programnya Pertama tuh ada MacBlock Itu kelas itu robotik Terus ada program IT Clinic juga IT Clinic itu Siswa dilatih itu Menjadi teknisi komputer Nah jadi Mas Elga Selama disini kurang lebih 2 tahun ya Nah itu manfaat apa aja sih Yang dirasakan selama bersekolah di SMK Untuk manfaat sih Saya sudah jelas teori Yang didapatkan tentang Laptop, komputer Saya juga baru tau untuk perusahaan Axio ini Sebenernya perusahaan yang sangat bagus Pertanyaan pembungkasnya adalah Dengan apa yang dikasih oleh Axio ini Seberapa pede sih Mas Nanti kalau udah lulus dari SMK Bisa dapat pekerjaan Seberapa siap? Untuk seberapa siap Seberapa pede itu mungkin Ke 90% ya 50% ya Ya karena Di program kelas Axio ini Ada juga Ujian untuk mendapatkan sertifikat Dari beberapa ujian Contohnya ada LS Ada MacBlock Ada ACP Fundamental Dan lain sebagainya Dan ketika saya keluar Saya sudah mendapatkan sertifikat Dan melalui sertifikat tersebut Saya siap masuk ke perusahaan manapun Oke Jadi bukan hanya sekedar teori Dan praktek Tapi juga ada sertifikat Yang berstandar industri ya Iya Jadi bisa di apply juga Bukan hanya di Axio nya Tapi di industri Secara nasional Di Indonesia Dan itu Tentu akan jadi salah satu Pegangan yang sangat penting Buat para Generasi muda Yang akan berkarir Di dunia IT Beda saya juga Anak IT Tapi kuliah di Programmingnya Oke Oke Terima kasih Mas Helga Sekali lagi Yang terakhir mungkin Jangan lupa subscribe Oke siap Oke terima kasih mas Sampai sini Lo harusnya sama kayak gue lah Sama-sama takjub Dan bangga Dengan brand lokal Satu ini Atau jangan-jangan lo skip ya Parah sih Yap Bangga Karena Axio Gak cuma fokus Cari cuan Tetapi juga Berkomitmen Untuk giving back Ke masyarakat Melalui program Axio Class programnya Dengan begini Kita harusnya Udah dapet feeling Kerennya ya Ketika membawa Dan menggunakan Laptop atau produk Dari Axio Ntar sama temen tongkrongan Bisa bilang gini Eh Katanya kamu habis beli laptop ya Iya Gue habis beli laptop gaming cuy Laptop gaming? Brand apa? Itu loh Apa sih namanya Yang lagi ngetrend? Ah Axio Pongo 725 Axio Pongo Bukannya itu brand lokal ya Emang bagus? Yang ini nih Yang gini-gini perlu dikasih tau ya Axio Pongo 725 RAM-nya udah 16GB Harga 10 juta Core i7 RTX 2050 Terus layarnya 144Hz Garansi 3 tahun Ini lokal punya Tapi di produksi di Indonesia Ya Kurang lebih Ya kurang lebih begitulah Sesuaikan aja Asal jangan terlihat songong juga Oh iya Selain kelas program Axio juga punya Axio Future Creator Hub Tempat buat para talent potensial Untuk mengembangkan bakatnya Lewat program ini Temen-temen dari SMK Di seluruh Indonesia Dapat melakukan PKL Atau praktik kerja lapangan Di Company-nya Axio Pengajaran yang didapat Meliputi praktek teknologi Kayak robotika dasar Praktek servis produknya Axio Dan skill-skill teknologi lainnya Yang perlu dicatat Untuk bisa ikut program ini Terutama yang bagian servis produk Siswanya wajib memiliki Sertifikasi khusus Jadi Meskipun dikerjakan oleh siswa PKL Tapi Kualitas servis dari Axio Platinum Care Akan tetap terjaga Sekian yang Rahejet bisa dapat sampaikan Ya Nggak jadi bahas Si 725 ya Cuman intinya Di video ini Dari kita mau ingin menjawab Kerasaan dari teman-teman Terutama trust issue Terhadap brand-brand lokal Indonesia Semoga dengan video ini Teman-teman sudah mulai Lebih percaya dengan brand lokal Karena Makin kesini Brand lokal juga Terus berbenah Dan menjadi Brand yang lebih bisa dipercaya Jadi Berikanlah kesempatan Kepada brand lokal Seperti Axio Untuk memperkenalkan Value yang mereka punya Hitung-hitung Kalau ini beneran bagus Benefitnya juga akan kembali Ke kita sebagai warga negara Indonesia Nah untuk pembahasan Pongo 725 Tentunya akan kami bahas juga Tapi formannya akan sedikit berbeda ya Karena sudah ada banyak Creator lainnya Yang udah nge-review Jadi kita akan coba Membuat video Day in life Alias bagaimana sih Experience penggunaan Dari Pongo 725 ini Dari pagi baru bangun Sampai kita tidur Jadi harapannya teman-teman Bisa dapat bayangan Kalau beli Pongo 725 Experience Atau pengalamannya Akan seperti apa Makanya Jangan lupa Stay tune di channelnya Arah Gadget Karena kita akan selalu Mengedepankan konten-konten Menarik lainnya Seputar gadget Terutama Laptop Like kalau kamu suka Dislike aja kalau gak suka Dan kita akan kembali ke video Selanjutnya Oke Sebelum bahasi Pongo Kita ada Kondaran-rekomendasi juga ya Thank you